Hai guys, ketemu lagi dengan gue Tommy dan di belakang gue nih ada satu BYD yang dimana kalau teman-teman kalau lihat sekarang di Indonesia khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta Udah banyak banget nih BYD yang berkeliaran di jalanan dan kita juga punya kesempatan udah mengerjakan cukup banyak BYD dan salah satu ini adalah BYD yang baru ajak wadari showroom dan juga langsung mampir ke tempat kita nah buat si sang pemilik karena mobilnya dia masih baru kan untuk kaca filmnya apa segala semua masih bening nah ini kalau untuk dari produknya sendiri yang pengen kita pakai sebenarnya untuk ngelindungin roofnya supaya dia bisa lebih adem dan juga bisa lebih terproteksi yang dimana kalau untuk dari si panoramik dari si BYD nah ini kan sebenarnya asli masih polos nah harus diproteksi pada bagian atas dan juga pada bagian bawah nah kita ada produk terbaru yaitu dokter artek yang dimana untuk produknya sendiri nanti teman-teman bisa lihat ya nanti kita akan melakukan pemasangan nanti jadinya seperti apa Bro ayo bro sini bro apa kabar Nih ini adalah sohib lama gue yang udah bolak-balik ke sini dan juga sekarang baru beli BYD nah untuk BYD lo nih untuk yang sekarang ini lu pakai enak kan enak banget mobilnya enak tapi kalau untuk yang kendala yang maksudnya pengen diatasin sekarang ini apa nih kendala pertama itu masalahnya panas sih panas doang ya tapi kalau untuk kayak mesin apa segala udah enak enak banget ya nah tapi kalau memang dari si BYD sendiri memang banyak banget teman-teman yang pakai BYD itu sering bilang kendalanya coba ada di roofnya ya dia cukup panas kalau lagi kejemur nah oleh sebab itu nanti kita bakalan lakukan satu pemasangan mungkin ini mobil pertama yang kita lakukan pemasangan yang ada di tempat kita mungkin juga di Jakarta karena produk ini juga bisa dikatakan produk yang baru launching dan juga untuk produknya sendiri dia semacam kayak kaca film bro ya kaca film tetapi dia bisa ngelindungin panas betul nah nanti kita lihat ya produknya seperti apa nah gue mau ngejelasin sedikit nih untuk pemasangan dari si roof nah biasanya bisa untuk roof dan juga untuk si kaca belakang yang biasanya kalau untuk mobil-mobil coupe itu juga biasanya sering banget dipakai kalau untuk dari si produk ini nah ini dari si dokter artek ini dia juga memproduksi salah satu yang dikatakan guardian ini kalau untuk partnya sendiri dia memang semacam kayak kaca film nah untuk modelnya nah tapi dia biasanya kalau untuk yang model seperti ini dia jauh lebih elastis dan juga kalau untuk dari si produknya sendiri ini kalau untuk pemasangannya mungkin hampir mirip dengan stiker atau PPF kalau untuk secara pemasangan atau sama juga dengan pemasangan kaca film nah kalau untuk dari si barangnya sendiri nanti rencananya bakalan gua aplikasi untuk dari si roofnya nanti roofnya ini nih kita lihat nih nah di roofnya sendiri biasanya kalau pemakai BYD itu kan dia kondisinya suka mengalami yang bisa dikatakan cukup panas kan kalau misalkan posisi kejemur nah kalau untuk dari si guardian ini kan dia punya satu proteksi yang dimana kalau untuk dari si setelah kita lakukan pemasangan nanti dari sinar mataharinya itu disini akan lebih memprotek nah selain dia memprotek dari mataharinya sendiri dia juga kalau untuk fungsinya sendiri dia seperti menjaga untuk kayak dari kotoran-kotoran burung ataupun maksudnya dari scratch ataupun kadang-kadang ada kejatuhan kayak buah ataupun barang-barang yang dari atas sehingga melindungi dari si panoramik ini soalnya kalau misalkan panoramik ini ada kerusakan kan untuk penggantiannya bisa dikatakan jauh lebih sulit gitu nah tapi dengan adanya proteksi biasanya bisa jauh lebih aman dan juga jauh lebih oke nih guys nah sekarang untuk dari si mobilnya sebelum kita lakukan protection pada bagian atas nih kita akan lakukan untuk cuci dulu semua untuk mobilnya sekarang di dalam oven dan juga kalau untuk kita bersihin semua supaya nggak ada debu baru kita akan lakukan pemasangan pada si bagian roof ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati